Intro Kita nanti akan Sebenarnya sekali lagi ya Saya Percaya Tuhan tuh begitu rindu Buat setiap kita siang hari ini Saat tadi pujian penyeban dari awal Saya rasakan betul hadiratnya tempat ini Siapa yang percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini Angkat tanganmu Apa yang kau alami Saat kau ada di dalam hadirat Tuhan Banyak hal Hadirat Tuhan tuh Ibarat Apa ya Saat kita itu jatuh cinta Orang bilang kata orang itu jatuh cinta itu berjuda rasanya Betul gak? Mungkin berapa teman-teman Saya percaya setiap kita hari ini Ada masa-masa waktu-waktu Awal mula kalian Betul pengalami Kasih mula-mula kan Tuhan Terasa gak? Ada sebuah Gelora Ada passion Yang terus ingin akan Hadirat Tuhan Yang terus ingin Untuk Dekat dengan Tuhan Ya Dan Kasih mula-mula ini Yang Tuhan mau Untuk tetap ada di dalam hidup kita Tidak hanya pada saat awal kita Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tetapi Saat perjalanan kerohanian kita Biarkan kasih yang mula-mula itu Tetap ada Tetap Terjaga Tetap membara di dalam hati kita Saat kita terus Bangun hubungan kita Dengan Tuhan Karena itulah yang Tuhan mau Saudara Nah bulan-bulan ini Saudara Saya tangkap remeh dari Tuhan Bahwa Tuhan rindu untuk membawa kita Masuk di dalam Sebuah dimensi penyembahan Yang dalam Amen Inilah menjadi kerinduan Tuhan Buat setiap anak-anaknya Kita harus tahu Tujuan Kita hari ini Ada di tempat ini Untuk apa Dan kita harus tahu Tujuan kita ada Tempat ini Tuhan menciptakan kita Sebenarnya ada Satu tujuan Yang itu Tidak bisa digantikan Oleh siapapun Dan ini hanya kita Dengan Tuhan Apa Saudara Persekutuan intim Dengan dia Karena ini Tidak bisa tergantikan Saudara Tuhan bisa lakukan Banyak hal Tuhan bisa lakukan Mujizat Tuhan bisa lakukan Kuasa Sekali berfirman Terang dan gelap itu Jadi Sekali berfirman Burung-burung di udara Ikan di laut Cakrawala Semua Tuhan bisa Katakan firman Tetapi Saudara Saat Tuhan Membentuk manusia Dan Tuhan Mengembuskan Rohnya Kedah manusia itu Tuhan sadar Betul Bahwa Ada satu hal yang Tuhan Yesus Tidak bisa Jawabkan Yaitu apa Saudara Pribadi Allah Tidak bisa Menyembah dirinya sendiri Dia butuh Seorang pribadi Yaitu Saudara Dan saya Untuk Bersama-sama Mengalami Apa yang namanya Hubungan yang dekat Dengan Tuhan Lihat kehidupan Adam Tidak jadinya Begitu eratnya Adam Dengan Tuhan Ya Tuhan percayakan Tuhan pelihara Bahkan Saat di taman Eden Itu berbicara tentang Ketik hadirat Tuhan Disitulah Persekutuan yang intim Bersama dengan Alat terjalin Tetapi saat dosa Itu Dirdam Saat kehidupan Adam Dan Hawa Sehingga Ada sebuah Pemisah Sehingga Manusia Kehilangan Akan kemuliaan Tuhan Sehingga manusia Tidak bisa Berhadapan langsung Dengan Tuhan Yang seharusnya Pada saat itu Setiap orang itu Bisa hampiri Tuhan Tapi Saudara Hari ini Puji Tuhan Kebenaran Tidak ada Satu hal yang Sekarang dapat Memisahkan kita Karena ada Siapa Saudara Tuhan Tuhan Yesus Oleh Jesus Christ Dia yang mati Di atas Kayu salib Menebus Setiap dosa kita Seperti pujian tadi Kita gak bisa Membayar harganya Karena Kalau kita Lihat salibnya Kalau kita Lihat salibnya Itu berbicara Bahwa Hari ini Hidupmu sudah Ditebus Lunas Hidupmu sudah Ditebus Lunas Berapapun dosamu hari ini Berapapun masalahmu hari ini Berapa banyak Kegagalanmu hari ini Hari ini Itu sudah Dibayar Lunas Sampai Sampai Kau hari ini Selama-lamanya Hidupmu ada Di dalam dia Saat kau percaya Yang percaya katakan Amin Itu bagian Saudara dan saya Kita terima Keselamatan Kita terima Kemurahan Tetapi ada Satu hal yang kita Perlu Dan kita harus Kejar Apa yang perlu Kita kejar Hari ini Saya berbicara Tentang Hadirat Tuhan Hadirat Tuhan Itulah Yang seharusnya Kita kejar Setiap hari Hadirat Tuhan Yang harusnya Kita ingini Setiap hari Setiap waktu Tidak hanya Satu tengah jam Di tempat ini Kita bisa memuji Menyembah Tuhan Dengan antusias Melompat Memuji Tuhan Bersorak-sorak Kita boleh menyembah Duduk Bersujud Saya bersyukur hari ini Melihat anak-anak muda Di tempat ini Kau hatinya Hau selaparakan Tuhan Tetapi tidak cukup Hanya satu setengah jam Di tempat ini Saudara Tapi saat kau Keluar dari tempat ini Apakah kau tetap Memiliki hati Yang harus selaparakan Tuhan Apalah kau memiliki Kasih yang mula-mula ini Tetap kau jaga Dimanapun kau berada Kasih yang selalu merindukan Tuhan Kasih yang selalu Mengingin Yang akan hadirat Tuhan Itu yang selalu Kau bawa Di dalam hidup Kemanapun kau pergi Karena itulah Sebenarnya Saat kehadiran Tuhan Dinyatakan Saudara Disitu Tuhan Pandang waktu Dimanapun kita berada hari Baik di tempat ini Di rumah Kau lagi dalam perjalanan Kau sedang kumpul Dengan teman-teman Tuhan hadir Di tengah-tengah Yang percaya katakan Yes Tuhan tidak dihalangi Oleh apapun Ruang dan waktu Tuhan tidak dihalangi Oleh keadaan apapun Bahkan disitu pun Kalau misalkan ada Beberapa orang yang Tidak takut Tuhan Tuhan pun hadir Karena dialah Tuhan yang mahadir Tetapi Kehadirannya itu Dinyatakan Saudara Kepada setiap Orang-orang Yang haus dan lapar Akan dia Itu dia Hadirat Tuhan memang Mana-mana Kita ibadah Disini Kita misalkan Ada ibadah lain Di kota-kota yang lain Atau di negara yang lain Hadirat Tuhan tetap sama Hadirat Tuhan tetap nyata Tetapi Tuhan akan menyatakan Kehadirannya Saat ada pribadi Pribadi Yang betul menanti-nantikan Hatinya yang haus dan lapar Akan Tuhan Disitulah Pribadi Tuhan Dinyatakan Siapa yang mau hari ini Mengalami pribadi Tuhan Di dalam hidupmu Mau saudara Amin Amin saudara Ya mari kita akan Sama-sama belajar Berman Tuhan Sekali Bulan ini kita akan Banyak Belajar Bagaimana hidup kita Sebagai seorang penyembah Yang benar Dan sebenarnya Kalau saya berkata ya Kotbah-kotbah seperti ini Lebih Banyak sebenarnya sih Kalau saya senang Itu lebih suka dipraktekkan Di mana Disampaikan hanya sekedar Ini loh Pengajaran Gini loh Nyembah Gini loh Enggak Penyembahan itu Tidak hanya sekedar Bagaimana teorinya Teorinya seperti ini Tapi Penyembahan itu Berbicara tentang kehidupan Yang muncul Dari hati yang mengasihi Tuhan Hati yang haus Selaparakan Tuhan Karena disitulah muncul Ada rasa Kerinduan Apat dia Ya Hadirat Tuhan Ya Berbicara soal Hadirat Tuhan Itu berbicara Tentang Kehadiran Pribadinya Saudara Kita tidak bisa Pungkiri hari ini Seberapa Engkau hari ini Jauh dari Tuhan Seberapa Engkau sudah Letih Untuk Berkata Aku Menyembah Engkau Tuhan Dengarkan firman Tuhan Ya Dia Bukan Allah yang Menunggu Sebenarnya Tetapi Saat berbicara Soal hadirat Tuhan Itu berbicara Hadirat Tuhan Itu adalah Sebuah Komitmen Komitmen Allah Untuk hadir Atas setiap Anak-anaknya Jadi bukan Anak-anaknya Baru datang Baru Tuhan hadir Ya Saat kita rame-rame Datang seperti ini Ya Angkat tangan semua Kehadiran Tuhan Dinyatakan No Dia bilang Bahkan sebelum Kau datang Tempat ini Tuhan itu Sudah hadir Di tempat ini Amin Karena berbicara Soal kehadiran Tuhan Berbicara soal Hadirat Tuhan Itu berbicara Bagaimana Komitmen Allah untuk hadir Bagi anak-anaknya Jadi hadirat Tuhan Tidak hanya Sekedar perasaan Saat Kita bersama-sama Menyembah Tuhan Tadi Itu tidak hanya Saat seneng Betul-betul Ngalami akan Hadirat Tuhan Oh hadirat Tuhan Itu betul-betul Saat aku Menyembah Tiba-tiba itu Seperti Terkejut Listrik Seperti itu Itu tanda Kalau orang itu Sudah ngalami Hadirat Tuhan No Ada beberapa orang Anggapan seperti itu Merasa Tiba-tiba Betul-betul Ada sebuah Kedamaian Yang hadir Dalam hati Yes Itu juga Tanda dari Hadirat Tuhan Hadirat Tuhan itu Mendatangkan Sukacita Hadirat Tuhan itu Mendatangkan Kedamaian Rasa haru Rasa tenang Ya Pasti kalian Pernah ngalami hal ini ya Pasti ya Apalagi Kalau teman-teman Semua Haru Kalian cinta Akan hadirat Tuhan Saat kalian Nyembah Tuhan Tiba-tiba itu Rasa Berat Itu betul-betul Diangkat sama Tuhan Tidak ada lagi Beban Walaupun masalah ada Tetapi saat kita Masuk dalam hadirat Ya Kita itu Diberi ketenangan Dan kelegaan Dan saat kita Hadapi masalah itu Kita belajar Untuk melihat Oh Tuhan baik ya Seperti itu Itu Saat Setiap orang Saat Ngambil bagian Untuk masuk Di dalam hadirat Ada Hal yang Mereka rasakan Tetapi Tidak Cukup hanya Sekedar perasaan Teman-teman Bukan hanya Sekedar Apa yang aku rasa Ini Tentang hadirat Tuhan No Tetapi Bagaimana Hari ini Responmu Saat Belum-belum Mengalami hadirat Tuhan Itu yang Menjadi Kerinduan Tuhan Banyak orang Hari ini Mengalami hadirat Tuhan Aku Damai Aku Tenang Aku Suka Cita Tetapi Saat Kembali Ketempat Mereka berada Hari ini Kekomunitas Mereka Kepekerjaan Mereka Studi Mereka Kembali Dengan Pribadi Yang sama Tidak Mengucap Syukur Mengeluh Kecewa Mudah Kecewa Dengan Orang Lain Apakah Seperti itu Saudara Saat Orang Menipati Hadirat Tuhan Saat Betul-betul Kita tahu Hadirat Tuhan Itu Betul Hadir Itu Bukan Hanya Sekedar Perasaan Saja Tapi Kita harus tahu Bahwa Kehadirannya Itu betul-betul Karena Tuhan Itu yang sudah Inisiatif Untuk hadir Di tengah-tengah Siap hidupanmu Apapun keadaanmu Hari ini Saat kau Dapat dalam Kau jatuh Hari ini Kau Tuhan Tetap hadir Amen Itu yang Menjadi kerinduan Tuhan Tidak Dipengaruhi Oleh kondisi Situasi Apa-apa Hadirat Tuhan Tetap Hadir Dalam Siap hidup Kita Yang Percaya Katakan Yes Itu Sedara Kalau Hadirat Tuhan Ada sebuah Komitmen Alal Untuk Hadir Bagi Anak-anaknya Harusnya Sikap Kita Itu Harus Seperti Ini Hadirat Tuhan Harus Diimbangi Juga Dengan Komitmen Yang Sama Untuk Hampiri Tahtanya Dengan Penuh Rinduan Tuhan Sudah Berkomitmen Tuhan Sudah Berinisiatif Tuhan Akan Menyertai Kita Sampai Kesudahan Zaman Sebelum Yesus Naik Ke surga Tuhan Berkata Seperti Itu Berbicara Penyertaan Tuhan Itu Berbicara Soal Hadirat Tetapi Dibutuhkan Komitmen Yang Dari Kita Komitmen Yang Sama Tuhan Pun Inisiatif Untuk Datang Padaku Aku Pun Juga Rindu Untuk Datang Menghamil Tetapi Ini dia Perasaan Kita Bawa Dengan Kerinduan Dengan Kehausan Dengan Suka Cita Itu dia Baru Saat Kita Bawa Hati Jiwa Kita Kita Bawa Sih Huruh Kehidupan Kita Kita Bawa Di dalam Hadirat Tuhan Dengan Sebuah Komitmen Disitulah Hadirat Tuhan Dinyatakan Dalam Hidup Kita Yang Mengerti Katakan Amin Amin Saudara Itu yang Tuhan Mau Nah Kita Mau Belajar Saudara Bahwa Meski Saat Ini Kondisi Yang Ada Kalau Kita Tahu Masa-masa Sekarang Kita Sudah Mudah Terhubung Berbicara Soal Tatat Muka Saya Berkata Bahwa Teman-teman Kalian Pasti Tidak Asing Masa Sengah Seperti Ini Kita Sering Mudah Untuk Kita Terhubung Tapi Secara Elektronik Banyak Hal Yang Bisa Menghubungkan Kita Walaupun Kita Itu Jauh Dari Pulau Ke Pulau Dari Negara Ke Negara Hanya Karena Apa Satu Koneksi Satu Aplikasi Dan Kita Bisa Bercakap Di Situ Saudara Kita Bisa Cerita Cerita Kita Bisa Bertukar Pandang Bertukar Pikiran Tetapi Ada Satu Hal Yang Itu Tidak Bisa Tergantikan Apa Saudara Berhadapan Muka Dengan Muka Temu Pribadi Lepas Pribadi Itu Tidak Bisa Menggantikan Apa Apa Itu Berbicara Soal Berhadapan Muka Dengan Muka Itu Sebenarnya Saudara Kalau kita Mau belajar Itu Berbicara Soal Komitmen Allah Dengan Komitmen Manusia Saudara Dan Saya Untuk Mau Bertemu Bersama Ini Berbicara Seharusnya Kita Memiliki Kerinduan Untuk Bertemu Di Dalam Hadir Muka Demang Demang Muka Itu Berbicara Pribadi Lepas Pribadi Antara Engkau Dan Tuhan Itu Yang Sebenarnya Jadi Prioritas Utama Di Dalam Sehat Hidupan Kita Teman Tuhan Inginkan Persekutuan Yang Seperti Ini Tuhan Inginkan Ada Sebuah Hubungan Yang Indah Saat Bisa Cerita Saat Bisa Melepaskan Segala Kerinduan Melepaskan Segala Penat Siapa yang pernah Sering Surhat Sama Tuhan Tidak hanya Meluluh Soal Doasi Tapi Cerita Sama Tuhan Tuhan Aku Ngalamin Tuhan Aku Sedang Sesek Tuhan Hanya Di kamar Hanya Engkau Saja Dengan Tuhan Disitu Aku Gak Kuat Tapi Kita Tahu Hanya Tuhan Yang Sanggup Memberikan Kita Dame Hanya Tuhan Yang Sanggup Memberikan Kita Ketenangan Terus Kita Ngambil Keputusan Aku Mau Datang Sama Tuhan Saya pun Belajar Saudara Saat Mengalami Masalah Saat Mengalami Sebuah Tekanan Di Dalam Hidup Yang Tak Cari Bukan Manusia Terlebih Dari Tapi Yang Tak Cari Ada Pribadi Tuhan Apa Yang Saya Lakukan Saudara Saya Lebih Baik Ambil Putusan Saya Ambil Waktu Untuk Saya Berdiam Diri Mungkin Harus Di kamar Dan Tidak Ada Orang Lain Tahu Tapi Disitulah Saat Kita Datang Nama Tuhan Saya Ambil Putusan Untuk Tuhan Aku Hanya Ingin Nyembah Tuhan Tidak Aku Hanya Ingin Nyembah Tuhan Aku Tahu Tuhan Orang Ini Mengecewakanku Tetapi Aku Tidak Mau Karena Karena Ini Hatiku Berdosa Tuhan Bagian Saya Datang Sama Tuhan Saya Hanya Cukup Nyembah Sama Bertemu Muka Dengan Muka Tenggelam Di Dalam Kasihmu Bapak Oh Tuhan Ku Rindu Kau Selalu Diam Dalam Bapak Muka Ya itu Yang Saya Rindukan Pada Satu Dan Terus Terus Sampai Saat Ini Sampai Saat Ini Perinduan Ini Tidak Akan Pernah Budah Apapun Yang Terjadi Saya Sudah Berkomitmen Sama Tuhan Tuhan Apapun Yang Terjadi Aku Mau Tetap Nyembah Tuhan Apapun Yang Terjadi Aku Mau Tetap Membunji Tuhan Apapun Yang Terjadi Tuhan Jangan Biarkan Waktu Tuhan Hilang Untuk Bersekutu Inti Berkantuan Dan Seharusnya Ini Tidak Boleh Hilang Juga Dalam Setiap Kehidupan Kita Yang Mau Katakan Amin Amin Saudara Mau Untuk Semakin Mengasihi Tuhan Semakin Cintakan Hadirat Tuhan Yes Katakan Sama Kanan Kirimu Katakan Kasih Senyum Walaupun Tidak Kelihatan Katakan Mencintai Hadirat Tuhan Lebih Oke Kita Akan Belajar Dari Seorang Pribadi Yang Sungguh Sungguh Mengasihi Tuhan Satu Pribadi Dia Adalah Seorang Musa Keluaran 13 Maaf Keluaran 33 Ayat 11 Sampai 17 Keluaran 33 Ayat 11 Sampai 17 Dan Tuhan Berbicara Kepada Musa Dengan Berhadapan Muka Seperti Seorang Berbicara Pada Temannya Lihat ya Bermantuan Berkata Tuhan Berbicara Pada Musa Dengan Apa Berhadapan Muka Seperti Seorang Temannya Bayangkan Kehidupan Musa Dan Tuhan Begitu Erat Begitu Dekat Ya Terus Selanjutnya Kemudian Kembalilah Iyah Pemperkemahan Tetapi Abdinya Yusua Binun Seorang Yang Masih Muda Tidaklah Meninggalkan Kemah Itu Lalu Berkatalah Musa Pada Tuhan Memang Engkau Berkata Kepadaku Suruh Bangsa Ini Berangkat Tetapi Engkau Tidak Memberitahukan Kepadaku Siapa Yang Akan Kau Utus Bersama Sama Dengan Aku Namun Demikian Engkau Berfirman Aku Mengenal Namamu Dan Juga Engkau Mendapatkan Kasih Karunia Di Hadapanku Maka Sekarang Mengenal Engkau Supaya Aku Tetap Mendapat Kasih Karunia Di Adapanku Ingatlah Babangsa Ini Umatmu Lalu Ia Berfirman Aku Sendiri Hendak Membimbing Engkau Dan Memberikan Ketentraman Kepadamu Ad 15 Perhatikan Berkatalah Musa Kepadanya Jika Engkau Sendiri Tidak Membimbing Kami Janganlah Suruh Kami Berangkat Dari Sini Dari Mana Gerangan Akan Diketahui Bahwa Bukankah Karena Engkau Berjalan Sama Dengan Kami Sehingga Kami Aku Dengan Umatmu Ini Dibedakan Dari Segala Bangsa Yang Di Buka Bumi Berfirmanlah Tuhan Pada Musa Juga Hal Yang Kau Katakan Ini Akanku Lakukan Berkata Apa Karena Engkau Telah Mendapatkan Kasih Karunia Di Dapanku Dan Aku Mengenal Engkau Katakan Tuhan Mengenal Aku Katakan Tuhan Mengenal Aku Demikian Kerman Tuhan Katakan Dua Kali Aku Mengenal Engkau Musa Ini Level Kedalaman Di Dalam Hadira Tuhan Saat Kehidupan Musa Betul Betul Dekat Rap Karit Di Dalam Hadira Tuhan Disitu Tuhan Sampai Berkata Aku Kenal Kamu Aku Kenal Kamu Musa Aku Ngerti Hatimu Tetapi Engkau Ada Di Bangsa Yang Tegar Tengguk Ada Di Bangsa Yang Mudah Untuk Mendua Hati Bangsa Yang Mudah Sekali Bersungut Tuhan Sampai Mau Binasakan Bangsa Israel Tuhan Mau Binasakan Bangsa Israel Sebenarnya Sudah Ditolong Sudah Dib Bebaskan Dari Bangsa Perbudakan Tetapi Kenapa Kok Yang Tidak Bersyukur Malah Melihat Mendingan Kembali Ke Mesir Lagi Ngapa Di Padang Guru Tuhan Sudah Langkah Untuk Membinasakan Bangsa Israel Pada Saat Itu Tetapi Lihat Baik-baik Rumah Tuhan Saat Musa Hadir Dia Pribadi Yang Berhadapan Muka Dengan Tuhan Ini Berbicara Bagaimana Kedekatan Tuhan Dan Musa Itu Begitu Dalam Dia Berkata Tuhan Kok Utus Kami Untuk Pergi Tanah-anah Tapi Kau Tidak Beritahukan Siapa Yang Kau Utus Musa Sampai Berkata Kau Engkau Engkau Bimbing Kami Kami Engkau Pergi Sampai Seperti Itu Sedemikiannya Musa Itu Tidak Mau Kehilangan Hadirat Tuhan Sedemikian Hatinya Itu Melihat Bangsaku Pun Juga Masuk Ketanah-kanah Tanah Berjanjian Dan Sampai Saudara Ini Yang Saya Mencengangan Kalau kalian Baca Di Keluaran 32 Ata 31 Musa Itu Sampai Berkata Kalau Engkau 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 Tuhan Coret Namaku Di Kitab Kehidupan Sampai Seperti Tuhan Sedemikian Musa Itu Cinta Akan Bangsa Israel Tetapi Musa Pun Juga Betul-betul Tidak Mau Kehilangan Membuat Engkau Yang Selalu Setiap Saat Datang Berhadapan Muka Dengan Muka Dengan Tuhan Setiap Kali Datang Keperkemahan Itu Berbicara Musa Itu Menghampiri Dengan Penuh Kerinduan Apakah Musa Penuh Dengan Kesenangan Pada Set Tidak Musa Mengalami Tantangan Yang Berat Dia Memimpin Hampir Dua Juta Bangsa Israel Dengan Kondisi Seperti Itu Apakah Mudah Secara Manusia Itu Tidak Mudah Saudara Tetapi Bagian Musa Saat Itu Dia Berkata Tuhan Kalau Aku Mendapatkan Kasih Karuniamu Ijinkan Aku Pergi Tetapi Kalau Aku Pergi Berman Tuhan Bukati Berkata Sertai Sertai Kami Dan Kita Tahu Penyertaan Tuhan Itu Sempurna Amin Tiang Awan Di Siang Hari Tiang Api Di Malam Hari Manapun Diberikan Setiap Harinya Tidak Pernah Habis Tidak Pernah Kekoran Demikian Saat Bangsa Ini Betul Betul Dipelihara Sampai Berapa Puluh Tahun Laman Hampir Empat Tahun Bajunya Kasutnya Itu Tidak Pernah Rusak Itu Penyertaan Tuhan Itu Hadirat Tuhan Amin Hari ini Saudara Saya berkata Pada Kau Hari Apa Kau Masih Kau Rindu Sama Hadirat Tuhan Apa Kau Sampai Titik Ini Kau Masih Kejar Apa Yang Namanya Persekutuan Dengan Tuhan Atau Mungkin Sudah Lupa Berlalu Gitu Aja Sehari Sehari Tiba-tiba Seminggu Ibadah Menikmati Hadirat Tuhan Ya Di Tempat Iya Saya percaya Hadirat Tuhan Ada Tempat Ini Tapi Tidak Cukup Yang Tuhan Mau Adalah Pribadi Lepas Pribadi Amin Muka Deman Muka Itu Berbicara Tentang Hanya Engkau Saja Dengan Tuhan Just You And Dan Ini Yang Tuhan Mau Mari Saudara Mulai Ambil Komitmen Yang Baru Kalau Engkau Jarang Datang Sama Tuhan Menyembah Tuhan Ini Firman Tuhan Berkata Aku Mau Aku Mau Mengenal Engkau Firman Tapi Apakah Kita Mau Mengenal Tuhan Lebih Lagi Itu Yang Tuhan Rindukan Dalam Jaduduk Ayat Terakhir Yohannes 15 Ayat 15 Aku Tidak Menyebut Kamu Lagi Hambah Sebab Hambah Tidak Tahu Apa Yang Diperbuat Oleh Tuhannya Tetapi Aku Menyebut Apa Sahabat Karena Aku Telah Memberitahukan Pada Kamu Segala Sesuatu Yang Telah Kudengar Dari Bapakku Ini Menjadi Kerinduan Tuhan Yesus Buat Setiap Kita Hari ini Saudara Hari ini Kita Terima Akan Kasih Karunia Tuhan Karena Yesus Tidak Ada Lagi Batas Di Dalam Adira Tuhan Tire Itu Sudah Terbelah Saat Yesus Mati Di Atas Kaisalim Tidak Ada Lagi Pemisah Antara Ruang Kudus Dan Ruang Makhudus Dan Tanda Tanda Tidak Ada Lagi Pemisah Dosa Itu Sudah Tanggung Di Atas Kaisalim Ini Saatnya Dengan Penuh Keberanian Seharusnya Bagian Kita Kau Bukan Lagi Hamba Dosa Kau Adalah Sahabat Amin Saudara Dan Saya Kita Sahabat Allah Seharusnya Kalau Kita Sahabat Kita Harus Memiliki Kerinduan Tuhan Thanks God Kau Sudah Terima Aku Jadi Sahabat Bagian Aku Datang Menghampiri Engkau Aku Tidak Mau Kehilangan Pribadimu Sekalipun Apapun Yang Terjadi Yang Terpenting Di dalam Kehidupanku Sebenarnya Yang Pertama Kehidupan Persekutuan Intim Dengan Tuhan So Keputusan Apakah Kau Hari ini Mau Ngambil Keputusan Ya Tuhan Aku Mau tinggal Di dalam Hadirat Tuhan Senantiasa Karena Disitulah Hari ini Teman-teman Army of God Karena Di dalam Hadirat Tuhan 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 akan Menyatakan Hadirannya Tuhan akan Menyatakan Kehadirannya Pada Setiap Orang Yang Mau Berkomitmen Dan Dengan Hati Yang Hau Dan Lapar Untuk Terus Menyembah Dia Yang Mau Yang Mau Mengasih Tuhan Sekali lagi Saya mau Lihat Tangan-tangan Yang terang Mau Mau Mari sama-sama Yuk Kita datang Sama Tuhan Bangit Beri Bersen Jika Lama